Hari Anti-Narkotika Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Juli 2018 disambut dengan baik oleh seluruh badan narkotika di seluruh Indonesia dengan melaksanakan satu kegiatan serentak di seluruh penjuru Indonesia. BNNP Kepulauan Riau juga turun serta menyelenggarakan kegiatan di kantor BNNP Nongsa yang dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kepri dan instansi pemerintah dan swasta. Acara ini dilaksanakan dalam rangka menolak narkotika yang saat ini telah bawa beredar di seluruh dunia hingga ke Indonesia termasuk di Kepulauan Riau. Terima kasih. Wakil Gubernur Kepulauan Riau mengucapkan rasa terima kasih kepada BNNK dan BNNP Kepri atas kerja keras yang telah dilakukan pihak BNNP dalam memberantas narkotika di Batam dan Kepulauan Riau. Saat ini pengguna narkotika, khususnya anak-anak, telah berkurang hanya 20 orang saja di Kota Batam. Namun angka pemakaian narkoba di Kepulauan Riau mencapai 2.654 orang pecandu narkoba. Dan saat ini BNNP berada di posisi ke-16 dalam bahaya peredaran dan penggunaan narkoba. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Kepulauan Riau.